Yang ngebangun Lenovo sih gak secepat seperti bangun mobil Jepang Bisa setahun lebih Wah gokil, tapi ngomongin sempurna kali itu ya Kalau saya ngebangun gak mau yang memang Ah asal jalannya itu saya gak mau Oh kenapa? Saya gak mau ada di komplain gitu Jadi dari awal saya misalnya mesinnya dibongkarin gitu Begitu saya bilang, oh ini harus diganti, ini harus diganti, ini harus diganti Ya itu wajib ganti Pada intinya sih kalau saya cuma dua sih mobil yang harus bener gitu Pengeriman dan tir gitu Karena itu dengan saya, rim gak bener naplah orang Tir juga kalau gak bener naplah orang juga Kita gak bisa gini Karena Lenovo ini cenderung kebanyakan dulunya rimnya bong Kalau dibilang kuat-kuatan itu ya Seperti CJ itu memang mobil kuat Empat kelimpat gitu kan Kalau saya itu hitungannya CJ itu mobil balap kok Hitungan saya, CJ Hartog Nah tapi kalau dibandingin dengan standar Dengan barnnya juga standar Misalnya tracknya tidak pakai waktu gitu kan Hayuk gak apa-apa gitu Tapi dengan kondisi standar ya gitu Standar lawannya tetap standar Para penggemar otomotif Bentar ya Kalau dari Lenovo series tahun-tahun tua Itu CC nya di 2250 Tahun tua tuh ya Tahun tua tuh yang seperti seri 2 Gitu kan Seri 3 gitu-gitu Masih bensin gitu Masih bensin ya? Nah ada juga yang dieselnya dan bloknya sama Blok mesinnya sama Bisa dibikin bensin bisa bikin diesel Wah asik ya? Itu asiknya Lenovo itu Gitu ya? Karena Inggris mikirnya yang simple aja Kalau memang satu blok bisa dirubah Jadi diesel jadi bensin ya gak masalah gitu Oh gitu ya Tapi ya enakan diesel Diesel lebih irit Maksudnya bahan bakarnya juga murah? Ya tapi tidak semua orang bisa setting sih Tidak bisa semua orang bisa setting Oh maksudnya itu diakalin sama orang? Gak, maksudnya gini Ya Lenovo kan diciptain ada yang diesel Ada yang bensin Nah begitu trouble Hampir rata-rata ya saya lihat di Pulau Jawa ini Untuk dieselnya gak ada sih Yang bisa setting Oh gitu Belum liat sih gitu ya Belum liat Oke Kalau lu om bisa? Kalau ada temen-temen yang Kita sih Ada sih om itu Ada series yang diesel Yang udah kita setting ada Yang mana? Ini yang putih nih Nah ini yang putih Jack Tampilin Jack Di belakang gue sebelah kanan Ada brandingan WWF tuh Iya Iya kan? Panda namanya Panda Nah ini kayak gini-gini om Kemarin gue nanya disentul nih Iya Asik banget nih Gue duduk depan Gue videoin ada tuh instagramnya Video ditampilin deh Jack Itu seru banget tuh Iya Gokil Ini tahun berapa nih om LNL yang putih nih? Ini seri 3 tahun 80-an Tahun 80-an CC-nya? CC-nya 2 x 4 2 x 4 2 x 4 2 x 2 x 4 2 x 2 x 4 ya 4 x 4 tentunya dong Tentunya dari lahir sampai sekarang LNL tuh gak ada ya 4 x 2 gak ada Oh gak ada ya? Gak ada Semua 4 x 4 ya? Tetap dari lahir 4 x 4 ya Oh udah di lahir sampai sekarang tuh Pengatauan lagi tuh Emang lu aja Denkus yang katro katanya Bisa aja lu om Lu jangan lu hujat Lu boleh hujat diri gue sendiri Oke keren banget ya Dan Oh Tapi kalo ngomongin Gue pikir 4.000 loh Bener Oh 2.250 ya? Kecil onsenya Nah tuh kalo misalnya dipake Ke off-road gitu ya Track-track yang bener-bener berlumpur Lumayan tuh ya konsumsinya Iya dia Dibilang konsumsinya gak sih Karena Empat kelimpannya tuh gak sama sama mobil lain Empat kelimpannya tidak sama dengan mobil lain Dia low Pelan tapi pasti Iya bener-bener Nah kalo seperti yang merek-merek lain gitu Yang empat kelimpannya mobil lain Harus digeber-geber Gasnya Tapi kalo Lennover tuh Tanpa digeber gitu Pasti gitu Clear Clear Waktu gue ke ini om Ke apa Di Sentul acara itu Amat orang-orang kantor Buset isinya ibu-ibu Ada bapak-bapak Iya Ini kalo gak salah Empat-empat Dua Kalau gak salah Empat-empat Atau lima-lima Lupa deh Yang Aturannya sih Aturannya sih Ini kayak kualiti ulang tahun Ketamu gitu kan Yang Yang sebenernya sih Satu unit itu tujuh orang Sama supir jadi elapan Iya lah Kurang lebih segitu Tapi dengan delapan orang Yang tracknya Gua disanggup gak nih Gua bilang Om udah tenang aja Jawa bilang ngerokok aja Cantai Gila gua bilang Tapi kuat banget Ada tuh gua video Di Instagram Kokil Parah tuh Ii bener aja Pelahan tapi pasti Bener-bener Kokil Tapi apa Sok konsumsi bahan bakarnya Average Satu banding berapa Kalau kita dalam kondisi track Kayak begituan Ngangkut berat Beban yang lumayan Satu banding Bisa satu banding enam Satu banding lima Sedeng lah Sedeng lah om Tapi kok pake harian itu Di kotaan bisa Satu lapan gitu Maksudnya gila lu Apa Dan dia gak ngeden-ngeden Begitu ya Kayaknya santai aja Iya dia gak boleh dipaksa Oh gitu Landovernya bukan untuk dipaksa Bukan mobil balap Bukan mobil balap sih Oh iya Bukan mobil balap Tapi dia pasti gitu Pasti bener-bener Kaki-kaki ngomong-ngomong Iya om Itu dia yang tadi om bilang ya Iya Pake itu ya Gua pikir dengan kondisi beban berat Nanjak-nanjak di lumpur-lumpur Yaudah kasih perdaun aja Supaya kuat Enggak ya Enggak sih Cenderungnya sih orang Cari nyaman sekarang Pake kuali spring Aman dia gak cenderung hancur Enggak Lebih aman lagi Lebih aman Dan lebih empuk Kita di dalam mobil Enak gitu Betul Maksudnya kan dihajar-hajar Dengan beban berat Tapi gak cepet hancur Enggak om Oh dikirin dihajar Pake si daun Yang pastinya sih Mobil udah diciptain Memang tracknya seperti itu Gitu sih ya Keren ya Inggris Lu bikin mobil kayak gini Gokil ya Om Nah terus Ini kan gue liat nih Sampai ke belakang nih ya Bisa ditampilin Nama si Jack Ini banyak banget nih Mobil-mobil nih Ini sedang lo proses bangun Atau gimana sih om Bisa ceritain gitu sih Ini mobil yang lagi pada Parkir disini Ya ini kan Rata-rata punya customer Customer ya Ya customer Jadi Nitip ke kita Untuk dibagusin Oke Ada sebagian orang Dibagusin dan Untuk disimpan Oh gitu ya Ada Seperti kolektor gitu Banyak ya Banyak juga Oke Kalau ngomongin engine Engine land rover Itu jenis-jenisnya gimana sih Jenis-jenisnya Tadi saya bilang Ada yang Seri itu Seri 1 ya Pertama ya Seri 1 itu 1800 cc nya Nah seri Begitu masuk Seri 2-3 itu Udah masuk ke 2 seperpat 2250 Nah itu ada yang diesel Ada yang bensin Oke Nah ada juga yang 2600 6 silinder Yang tadi 4 silinder ya Betul Yang tadi kan kita ngomongin 4 silinder Kalau yang 6 silinder nih Nah 6 silinder CC nya CC nya 2600 Beda dikit ya Iya Nah ada lagi versinya ke V8 bensin V8 bensin Nah itu banyak CC nya banyak jenis Ada yang 32 Ada yang 34 Oke Ada yang sampai 4000 ada 4000 4000 lebih ada Oke Nah itu kalau yang V8 nya V8 ya Nah C series juga Punya yang V8 Oke Nah cenderung setelah itu Di tahun 90an ke atas Itu udah masuk ke Namanya defender Oke Nah defender awal itu Maksudnya namanya County 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 itu maksudnya Udah defender Tapi kan belum ada Nama defender dulu Kaki-kaki sudah Koleh spring Namanya Ini 90 ataupun 110 Oke 90 maksudnya kan 90 Bahasa Inggris Oke ya Nah itu CC nya sudah jadi 4 silinder 2500 Bensin juga ada Solar juga ada Tapi non turbo Non turbo Non turbo Oke Nah Begitu masuk ke Generasi Defender nya Keluar yang Namanya 200 TDI 200 TDI 200 TDI Itu tidak lama sih Paling dari 91 Sampai 93 Iya Iya Mesin TDI 200 Nah setelah itu Masuk ke Mesin yang Ke 300 TDI Oke Udah turbo Tapi 22 Udah turbo Nah setelah udah turbo Ke generasi yang selanjutnya Itu masuk ke 300 Lama sih Dari tahun 93 Sampai tahun 2004 Masa saya 2004 Itu masih 300 TDI Semua banyak Masuknya Nah setelah itu Baru Jatuh mesinnya Ke 5 silinder 5 silinder 5 silinder Nama mesinnya TD5 TD5 Nah TD5 Sesinya juga masih kecil Sesinya masih 2500 Tapi torsinya besar Torsinya besar Torsinya besar Oke Nah masuk ke TD5 Setelah itu Keluar yang Mesin Puma Puma Defender Puma Yang terakhir-terakhirnya ya Itu ada yang pertamanya 2400 sisi nya Torsi gede Dan mesinnya itu Sudah juga Udah mesin Ford Bikinan Ford Oke Sampai Ke yang terakhir 2016 itu Mesin Ford juga Tapi yang 2,2 2250 sisi nya Iya Setelah itu Ya udah gak diproduksi lagi Yang bodi seperti ini udah gak produksi lagi Begitu ya Masuk ke New Defender Nah New Defender ini bodi-bodi yang Bodinya udah gak seperti ini lagi Jadi bodinya gimana? Udah model seperti Ya seperti Mobil-mobil sekarang? Iya mobil-mobil sekarang Ringan dong ya Udah UV gitu Model yang bentuknya Oh model-model gitu ya Oh jadi ini terakhir Yang masih kaleng Yang masih Apa ibadanya Yang bodi seperti ini 2016 2016 masih ada Oke Setelah itu udah masuk ke New Defender New Defender New Defender Nah kalau misalnya ngomongin off-road Banyak teman-teman mungkin dia Pakai Gini Katana Iya Gini Ori yang Jepang Bener Terus atau mungkin Ya sekarang kan Tuff gitu kan Iya betul Atau CG Hardtop Yang lain-lain gitu Hardtop gitu ya Apakah itu Pesaingnya Mobil Land Rover? Mohon dijawab Kalau ngomongin Kuat-kuatan nih Ini bukan Dibilang kuat-kuatan Saling menjelekan Atau gimana ya Kuatan ini Enggak sih Tapi kalau Kenyataannya Itu gimana sih? Kalau dibilang kuat-kuatan itu ya Seperti CJ itu memang Mobil kuat Mobil balap ya Oke Mobil balap Empat kelimpat gitu kan Kalau saya itu Hitungannya CJ itu Mobil balap Kalau hitungan saya CJ Hardtop Nah tapi Kalau dibandingin Dengan standar Dengan bannya juga standar Dan Misalnya tracknya Tidak pakai waktu gitu kan Ayo Gak apa-apa gitu Tapi dengan Kondisi standar ya gitu Nah Jadi disandingnya itu kembali Standar lawannya tetap standar Nah itu aja Itu ya sebenarnya Iya Tapi kalau memang Bannya udah cakep Udah gede Sama-sama gitu Boleh juga diaduin gitu Gitu ya Jadi kan Unsurnya kan Boleh dibandingin Tapi dengan Standar ya Standar gitu Apple to apple Jadi sama Iya sama gitu Ini kadang-kadang Dibandingin dengan Suasatu bannya gede Mobil Jepangan Dibandingin dengan Dibandingin dengan Bannya biasa gitu Sama aja gitu kan Kalau bikin dari nol gitu Partnya itu harus beli di luar Atau di Indonesia masih ada kotor sedia? Aslinya sih kita akan beli selalu di luar Enggak ada di Indonesia Kalau mau yang genuine gitu Genuine maksudnya gimana? Genuine kan arti kata asli Asli gitu Jadi partnya itu kalau memang mau asli Ya kita harus inden Pesannya dari luar Dari Inggris langsung Tapi kalau memang mau dibikin Harusnya bisa juga Gitu ya Karena saya kan sering ganti kulit pintu Itu bikinan lokal Ada Bisa bikin Bikin sendiri atau ngambil ada orang? Nah saya udah punya tukang Ya tukang udah bisa bikin Bisa bikin Bisa bikin Kelapnya tadinya? Kelapnya si Land Rover diciptain dari aluminium Oh gitu Bodinya tuh aluminium Aluminium ya? Aluminium bodinya Jadi bajak gitu enggak? Enggak Oh gitu ya Iya Oke Katakanlah kita ngomongin kelemahannya si Land Rover Apa kelemahan dari mobil Land Rover Mobil Inggris ini om? Yang om tau nih Kelemahannya di saya sih Kalau Land Rover tua itu Panas di dalamnya kita Oh maksudnya gerah? Iya gerah Karena Bodinya aluminium gitu kan Dan mesinnya terlalu mepet ke bagian dalam Pastinya sih panas Gitu ya? Panas karena kan bodinya diciptain dari aluminium Sedangkan aluminium kan cepat panas dan cepat dingin Oh gitu ya Bahan aluminium Dikirain itu dari bajak apa? Dari plat apa gitu? Besi gitu campuran apa? Enggak ya? Dia aluminium ya? Kalau nabrak, sobek Itu ganti kulit Enggak bisa Iya dong Enggak bisa dielas Enggak bisa gitu Dia kenapa harus pakai aluminium ya? Maksudnya ya? Nah jaman itu kan dulu setelah Perang Dunia itu dua ya Dulu disana ya Di Inggrisnya Dan banyak bahan pesawat kan Oke Nah digunain lah Digunain lah Buat Bangun mobil Land Rover gini gitu Oke Iya Dan aluminium Jauh lebih tahan Terhadap keropos Iya Emang dia ada juga keroposnya Tapi tidak Sebanding dengan besi kan? Besi ya Enggak parah deh Iya Enggak parah Oke Lalu misalnya Dan ini Mobil-mobil yang masih beredar di Indonesia Kita ngomongin Indonesia lah ya Yang masih ada kan banyak juga ya Yang melihara-melihara gitu kan Kalau misalnya Kondisi-kondisi yang jogrok Pengen dibangun lagi dong Ini ada keropos-keropos Nih oh ininya Ditambahin Itu tetap Harus pakai Almonium Atau Rata-rata Orang-orang diakalin aja Udah pakai besi yang ininya Nah Kalau untuk sasis Itu kok keropos-keropos Paling di repair Oke Ya paling dipotong keroposnya Bilas kembali Direpin kembali Nah kalau untuk body Itu kalau Memang udah penyok Parah penyoknya Mau tidak mau harus ganti Ganti kulit Iya Nusur kata ganti kulit Seperti pintu-pintu ini kan Tulang dalamnya tetap besi Oke Tapi kulit luarnya ini dari aluminium Oke Nah itu Kalau udah sobek Ataupun penyok parah Ganti kulit gitu Oke Gak bisa ngerjain tuh om ya Nah itu Ya tergantung pada Pengkel masing-masing ya Iya Tapi kalau disini sih Kita repair Kita ganti kulit Kalau udah gitu Ngambil bahannya dimana tuh aluminium Nah aluminium kan banyak Dijual om Iya 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 Banyak aluminium yang dijual Itu jualnya per apa tuh Per meter aluminium Per lembar Ukuran triplik om Oh gitu ya Mahal tuh ya Dibilang mahal sih Jauh lebih mahal Dipanding besi kan Gitu ya Masih terjangkau ya Masih terjangkau sih Dan Topik kan ini juga Oh iya ya Tipis om Oh iya Tipis Oke oke Dan yang aslinya tuh Bahannya lebih tipis Dan tapi keras gitu Oh gitu ya Oke Dan bahan pesawat Kalau nggak pesawat Ntar gimana Betul-betul sih Iya sih beneran Iya 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 Terus kelemahan lain om Tadi kan selain dari panas Si Land Rover ini Apa sih kelemahan yang lu tau om Yang kebanyakan sih Orang-orang pada konten itu Bocor Apanya bocor Masuk air hujan ke dalam gitu Dari atas Iya dari atas Oh gitu Masih sih Ada sih Karena bagian pintu ini kan Si Land Rover dibikinnya Tidak pakai Apa namanya Plastik Jadi keseringan Masuk air tuh netes Ke pedal gas itu Oh gitu Panjang kejadian Seperti itu bocor Iya 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 Ngakal ini gimana tuh Kalau kayak gitu Paling kita akalnya sih Coba dirapatin Diapain gitu Tapi tetap aja sih Kadang-kadang Kelamaan-kelamaan tetap Masuk air Oh itu kelemahannya paling ya Kali mau caranya Oke Jadi gimana nih Dia udah injection kah Atau Kalau permesinannya Kalau mesinnya sih Karbu Kalau bensin itu Karbu Aslinya itu Karbu Aslinya karbu Karburatornya gimana Dia beda Gede Gede apa Karburatornya itu Banyak jenis juga Oh gitu Iya Banyak jenis Ada yang mereknya Solek Ada yang Weber Ada yang Zenith Dan bentuknya beda-beda Bentuknya beda-beda Oke Kalau misalnya Karburatornya Rekomendasi Selalu dilakukan Service Agar mobil itu Tetap sehat Namanya mobil karbu Gitu kan Ya itu gimana tuh Cara memaintenance Mobil Land Rover Yang karburator Ya paling Karburatornya Di service Benerin Paling ditambahin filter Oke Banyak kan Gak pake filter kan Karena dia Sudah ada filter Di membrannya Oh gitu ya Iya Oke Tapi bagus lagi Ditambahin filter Tambahin filter ya Terus kayak Misalnya Apa lagi pengapiannya Sistem pengapiannya Pengapiannya Paling Ikut teknologi Kita ubah pake CDI CDI ya Oh dirubah CDI ya Awalnya Platina Awalnya Platina Ini kan Land Rover tuh Jadi mobil Koleksian lah Mobil antik lah Nah kebanyakan temen-temen Dari Power steering Tadinya belum power steering Yang kedua kan Dirubah pake power steering Ya pada intinya sih Kalau saya cuma dua Mobil yang harus bener Kemengeriman kan Dan setir gitu Oke Oh bangga reman dan setir Karena itu dengan saya Rim gak bener Nabrak orang Oke Setir juga Kalau gak bener Nabrak orang juga Tapi kalau mesin lagi meledak Bodoh amat Gak nabrak orang Sang gitu Karena Lenovo di cendung Kebanyakan dulunya Rimnya bong Oh gitu ya Oh gitu Cendungnya ke situ Kebanyakan dulu Oh iya Pada waktu saya kecil Kecil dulu Lenovo di kadang murah Masa sih Orang tua saya beli mobil Dua juta setengah Dua juta setengah Maksudnya umur masih Ke tahun 95an lah Wah gila Murah banget ya Dibanding dengan harga sekarang kan Tapi dua juta setengah dulu juga Kayaknya gak gede-gede amat deh Tahun 90 ya Iya Mungkin kayak berapa Sepuluh juta kali ya Atau Bisa dua puluh jutaan lah Ah dua puluh juta lah Katakanlah Iya Gila Sekarang Satus juta aja Dapet Oh udah Gak bisa ngapa-ngapain dong ya Harus Harus di iniin lagi Keluar budget lagi ya Keluar budget lagi ya Minimal kalau pengen jalan Siapin kayak 150 kali ya Bener dong Gila ya Kalau untuk siap Untuk jalan ya Yang itu hitungannya Ngerestore Oke Restore dari nol Ya biayanya bisa sampai Dengan-dengan Belanja-belanjaan itu Kalau memang mau Bagus banget itu Di 250an bisa Oke Bisa masuk Tapi gak tau nih Coba mungkin bisa Ditampilin sama si Jack Kalau di OLX Di marketplace Itu berapa sih Gue gak tau juga sih Belum pernah cek ya Di OLX Atau marketplace Di Facebook Kalau misalnya Land Rover itu Harganya berapa duit Gitu kan Oke oke Om Angga Ini temen-temen Gue lagi di bengkelnya Om Angga Nah dari tadi kita ngobrol Panjang kali lebar Lu ngobrol mulu Sampain dong Ini bengkel dimana Instagramnya apa Kontaknya mana Pasti temen-temen Pada pengen main Kalau ada yang pengen main kesini Pengen liat-liat Atau ngobrol-ngobrol Sama Om Angga Boleh gak Boleh Boleh ya Boleh ya Ada Instagram gak belum Instagram saya sih Ada Ada Boleh di share gak Boleh Boleh ya Sama mungkin Nomor WA Boleh gak di share Nomor WA kan Pribadi Berkenan gak Kalau di Kepublik nih Pasti nanti Banyak yang Ngehubungin Nah gue terserah lu deh Om Boleh aja Boleh ya Nah tuh Alhamdulillah temen-temen Para pecinta otomotif Di seluruh Indonesia Jadi Gue datengin Om Angga ini Berkat referensi dari SJ Motor Om Isan Iya kan Ini rekomen Ini rekomen Nah gue dateng kesini Ternyata buset Banyak banget Berantangan nih Land Rover Iya kan Udah dipercayai Sama Apa Temen-temen pecinta Mobil Land Rover Khususnya Buktinya disini Banyak banget tuh Mobil-mobil Projekannya Om Angga Yang lagi Dalam proses om ya Yang lagi dalam proses Ini gue cantumin Alamatnya Alamat bengkelnya Lalu Instagramnya Dan nomor WA-nya Kalau temen-temen Om-om Para suhu Di luar sana Dimanapun Berada Mau main kesini Silahkan Ini alamatnya Terus WA-nya ada Silahkan dihubungi Di WA dulu Kalau mau janjian Silahkan langsung aja Ke yang Bersangkutan Ke Om Angga Atau Wah gue ada budget nih Akhirnya gue nemuin nih Ini kayaknya Om Angga nih Orang yang tepat Gue pengen ngebangun dari nol Silahkan Langsung aja Cuma gue gak tau nih Waktunya Super sibuk Proyekannya banyak banget Ya ngebangun nolver sih Gak secepat Seperti bangun mobil Jepang Gitu ya Butuh waktu berapa lama om Bisa setahun lebih Wah gokil Tapi ngomongin sempurna kali itu ya Sampai ke Kondisi pabrikan kali itu Dan Kalau saya ngebangun Gak mau Yang memang Asal jalan aja Saya gak mau Oh kenapa Saya gak mau Saya gak mau ada di komplain Jadi dari awal Saya misalnya Pemilik mobil ya Mesinnya dibongkarin gitu Nah itu Begitu saya bilang Oh ini harus diganti Ini harus diganti Ini harus diganti Ya itu wajib ganti Ah gak deh Uangnya gak ada Akalin aja Bawa pulang aja Oh gitu Kenapa om Saya gak mau Ntar Mobil saya bermasalah lagi nih Apanya nih Itu lagi gitu Pulang lagi Pulang lagi Saya pusing Pusing ya Nah kalau ngomongin berebet Itu ngomongin berebet Di tiktok gue Yang viral Namanya om misbah Misbah karburator Semua jenis karbu Gue bisa Kata om misbah tuh Gue gak tau deh Karburator landroper Pernah juga gak tuh Om misbah tuh Nah itu harus di Nah jadi om Angga juga Di service sendiri Apa dirempar ke orang lain Saya ada karburator Ada partner Ada Khusus Bagian karburator Speedometer Itu di Rebeal lagi Seperti baru lagi Jakarta di Bogor Di Bogor juga Bogor juga Oke Iya 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 Oke Sampai jumpa